Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Insilo Production akan membahas yang berbeda ya kali ini kita akan membahas tentang hotel, room yang gue sewa yaitu di Garden Palace kebetulan ini gue tipe yang standard tapi king size ya nanti gue liatin ya gue pesennya lewat travel local yuk mari kita lihat ini connecting room ya jadi nanti gue bisa ke sebelah tapi kan misalnya ngajak temen tapi kalau gak ada temen ya jangan dibuka nanti malah nyelonong ke orang lain terus ini pintunya kebetulan gue dapat kamar yang paling pojok sendiri ya dan ini kaca bukan lemari gue hampir ketipu gue kira belakangnya lemari ini untuk pengaturan AC nya klasik banget kan kebetulan ini warna-warnanya 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 klasik ya lampunya jadi suasana tidurnya enak nih nah ini king size buat yang honeymoon cocok sekali terus nah ini untuk lemarinya ya lemari terus laci bawahnya buat sendal-sendal tidak ada berangkas ya disini kekurangannya nah ini ini juga lemari ini kosong nih gue kira pertama ada kulkas tapi gak ada nah terus ini bagi yang mau nyantai-nyantai tiduran atau bawa temen lebih tidurnya disini ya ini sangat membantu buat gue meluruskan badan karena ini yang keras bawahnya lumayan keras mau lebih keras lagi ya di lantai terus ini TV ya channel-channelnya luar negeri juga sama ini ada laci juga mau nyimpen-nyimpen barang bisa ini ada hair dryer juga dan petunjuk arah kiblat di atas ini juga ada petunjuknya ya kiblat tuh kiblat kesana terus kasurnya lumayan enak empuk tidak menyakitkan badan ya terus AC-nya juga lumayan dingin yang ini AC-nya ya lumayan dingin ya terus kalau kalian mau pesen makanan atau apapun ini ada teleponnya nah ini untuk kontak-kontaknya ya sigap ya jam 2 pun tetap datang kemarin gue tes untuk masalah AC jam 2 datang nah ini gantungannya ya ini lu bisa laundry ya disini ada harga-harganya tuh lumayan coy yang gak sempet nyuci atau dari luar kota banyak baju-baju kotor nah itu bisa terus gue akan memberitahu untuk WC-nya WC-nya kebetulan bukan petapan tapi shower nah ini ada 2 pilihan ya panas atau ini panas ya atau dingin airnya lumayan kenceng disini kalau pertama kali ya gue melihat total yang airnya lumayan kenceng nah ini shower untuk niram dan khawatir tidak akan bau ya ada ini exhaust-nya ini shower-nya ya ini jadul-jadul gimana gitu desainnya memang headdolnya udah lama ya tuh lihat keram-keram kayak model jadul gitu tempat sampah kalau mau hair dryer disini bisa nih ada jawaban aja harganya harganya untuk garden pillage ini berkisar yang gue sewa ya melalui traveloka ya 386.000 ya udah worth it menurut gue ini layanannya bagus terus tapi ini gak dapat makan ya gue ya gak dapat breakfast lang gue sengaja supaya lebih menghemat nanti kapan-kapan gue review yang level lebih atasnya lagi yaitu yang pakai bathtub ya oke menurut gue ini ratingnya 8 ya sudah cukup tinggi ya ini suasana tidurnya enak sekali ya lampunya seperti ini bagi yang gak suka penerangannya minim seperti ini ya tidak direkomendasikan disini tapi kalau pengen yang minim suasananya enak penerangannya seperti ini maksudnya suasana enak itu tidurnya merasa nyaman dengan lampu seperti ini ya Honggo disini oke sekian vlog hotel kami saksikan vlog-vlog lainnya di NCO Production terima kasih Assalamualaikum guys kali ini gue akan mengajak kalian makan soto yang gue menurut gue enak itu di daerah kantor pos ngagel ya ini soto ayam ya nanti gue ajak ke tempat soto-soto yang lainnya jadi ini salah satu soto ayam terenak di Surabaya yang gue ketahui yaitu salah satunya di kantor pos ngagel nanti kita cicipi terus selanjutnya kita akan mencoba soto ayam yang di Kertajaya sama soto ayam jalan oke kita bukan membandingkan ini enak atau enggak tapi ciri khasnya dari masing-masing soto oke yuk ikuti terus vlog NCO Production terima kasih Terima kasih.